Intro Pemirsa PJ Bupati Kerinci Asraf melakukan pengukuhan terhadap 1.384 orang Anggota BPD Sekabupaten Kerinci Masa perpanjangan jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun Yang berlangsung di lapangan Komplek Kantor Bupati Kerinci Di Bukit Tengah Kecamatan Siulak Sebanyak 1.384 orang Anggota Badan Perpusyawaratan Desa BPD Dalam wilayah Kabupaten Kerinci Dikukukan oleh PJ Bupati Kerinci Asraf Pengukuhan anggota BPD ini Adalah penambahan masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Badan Masa Jabatan BPD Mengikuti jabatan kepala desa yang direvisi Pemerintah dari 6 tahun menjadi 8 tahun PJ Bupati Kerinci Asraf mengatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Memberikan landasan hukum yang kuat Perpanjangan masa jabatan Badan Perpusyawaratan Desa Berupakan langkah nyata pemerintah Dalam mempastikan keberlangsungan pembangunan di tingkat desa Peran Badan Perpusyawaratan Desa Tidak hanya terfokus pada pengawasan program pembangunan Namun juga mampu menyeram dan menampung aspirasi masyarakat Ke arah yang lebih sejahtera Itu hadirin yang berbahagia Perpanjangan masa jabatan Badan Perpusyawaratan Desa Tahun 2024 Merupakan momentum istimewa Untuk memaksimalkan kinerja Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ia berharap kepada para BPD yang baru dilantik Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dia Terhadap penggunaan anggaran desa dengan baik Sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku Serta memperkuat kemitraan dengan Kepala Desa Untuk memajukan pembangunan desa saja Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kontributor BTV mulia dimelaporkan Dari Kabupaten Kerinci